Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menghimbau agar tidak ada oknum yang memotong BLT yang disalurkan oleh pemerintah. Pihaknya pun mengaku akan melakukan pengawasan saat penyaluran BLT untuk warga kurang mampu ini. Tony Sastrajaya, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menghimbau agar tidak ada oknum yang menguntit bantuan langsung tunai. Menurutnya bantuan langsung tunai dihususkan untuk warga kurang mampu sehingga sangat tercelah jika masih ada oknum yang memotong hak warga kurang mampu. Oleh karenanya pihaknya akan melakukan pengawasan agar bantuan yang digulirkan pemerintah ini dapat tepat sasaran. Kita mendukung pemerintah semoga bantuan-bantuannya tepat sasaran. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo, Waluyo, Metro TV Lampung.